Berikut akan kami sampaikan mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 pada hari Selasa 2 Juli 2024 Dalam video ini akan kami sampaikan juga mengenai jodoh pertandingan kemudian top skor puncak asis serta jika kelas menanggir Piala Eropa tahun 2024 Oke langsung saja kita bahas video kali ini Sebelumnya akan kami sampaikan terlebih dahulu mengenai hasil pertandingan Piala Eropa tahun 2024 pada tanggal 1 Juli 2024 Pertandingan yang pertama antara Inggris melawan Selawakia ini skor akhir 2-1 untuk kemenangan Timnas Inggris Kemudian pertandingan yang kedua antara Spanyol melawan Georgia Ini skor akhir 4-1 untuk kemenangan Timnas Spanyol Kemudian pertandingan pada hari ini antara Perancis melawan Belgia ini skor akhir 1-0 untuk kemenangan Timnas Perancis Walaupun jadwal pertandingan selanjutnya akan kami sampaikan sebagai berikut Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Timnas Portugal melawan Timnas Slovenia dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Kemudian pertandingan yang selanjutnya antara Timnas Romania melawan Timnas Belanda dilaksanakan pada hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 23.00 waktu Indonesia Barat Dan pertandingan yang terakhir di babak 16 besar Piala Eropa tahun 2024 antara Austria melawan Turki Ini dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli 2024 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat Demikian mengenai jadwal pertandingan Piala Eropa babak 16 besar tahun 2024 Yang selanjutnya akan kami sampaikan kelas men akhir Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Timnas Jerman dengan torehan 7 poin Kemudian yang kedua ada Timnas Swiss dengan torehan 5 poin Yang ketiga ada Timnas Hungaria dengan torehan 3 poin Yang keempat ada Timnas Skotlandia dengan torehan 1 poin Kemudian kelas men di grup B Yang pertama ada Timnas Spanyol dengan torehan 9 poin Yang kedua ada Timnas Italia dengan torehan 4 poin Yang ketiga ada Timnas Kroasia dengan torehan 2 poin Dan yang keempat ada Timnas Albania dengan torehan 1 poin Kemudian di grup C Yang pertama ada Timnas Inggris dengan torehan 5 poin Yang kedua ada Timnas Denmark dengan torehan 3 poin Yang ketiga ada Timnas Slovenia dengan torehan 3 poin Dan yang keempat ada Timnas Serbia dengan torehan 2 poin Kemudian kelas men di grup D Yang pertama ada Timnas Austria dengan torehan 6 poin Yang kedua ada Timnas Perancis dengan torehan 5 poin Yang ketiga ada timnas Belanda dengan torehan 4 poin Yang keempat ada timnas Polandia dengan torehan 1 poin Kemudian klasemen di grup E Yang pertama ada timnas Rumania dengan torehan 4 poin Yang kedua ada timnas Belgia dengan torehan 4 poin Yang ketiga ada timnas Sulawakia dengan torehan 4 poin Dan yang keempat ada timnas Ukraina dengan torehan 4 poin Dan yang terakhir klasemen di grup F Yang pertama ada Timnas Portugal dengan torehan 6 poin Yang kedua ada Timnas Turki dengan torehan 6 poin Yang ketiga ada Timnas Georgia dengan torehan 4 poin Dan yang keempat ada Timnas Ceko dengan torehan 1 poin Kemudian akan kami sampaikan mengenai top skor Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Georges Mikautzede dari Timnas Georgia dengan torehan 3 gol Kemudian ada Jody Kakpo dari Timnas Belanda dengan torehan 2 gol Yang selanjutnya ada Ivan Skranz dari Timnas Slovakia dengan torehan 2 gol Kemudian ada Jamal Musyala dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol Yang selanjutnya ada Niklas Fugluck dari Timnas Jerman dengan torehan 2 gol Dan ada Resvan Marin dari Timnas Rumania dengan torehan 2 gol Kemudian yang selanjutnya untuk top assist Piala Eropa tahun 2024 Yang pertama ada Dennis Mann dari Timnas Rumania dengan total 2 gol Kemudian ada Orkun Kokcu dari Timnas Turki dengan torehan 2 gol Kemudian ada Remo Verler dari Timnas Swiss dengan torehan 2 gol Kemudian ada Alexander Pras dari Timnas Austria dengan torehan 1 gol Kemudian ada Dani Olmo dari Timnas Spanyol dengan torehan 1 gol Kemudian ada David Raum dari Timnas Jerman dengan torehan 1 gol Kemudian ada Florian Gritz dari Timnas Austria dengan torehan 1 gol Kemudian ada Georgi Kohlorasvi dari Timnas Georgia dengan torehan 1 gol Kemudian ada Ilkay Gundagon dari Timnas Jerman dengan torehan 1 gol Kemudian ada Kanaihan dari Timnas Turki dengan torehan 1 gol Kemudian ada Maximilian Mittelstadt dari Timnas Jerman dengan torehan 1 gol Kemudian ada Nathan Akeh dari Timnas Belanda dengan torehan 1 gol Ada Piotr Zidenski dari Timnas Polandia dengan torehan 1 asis Kemudian ada Roland Salai dari Timnas Hongaria dengan torehan 1 asis Dan yang terhadap Vladimir Koval dari Timnas Ceko dengan torehan 1 asis Demikian mengenai jadwal pertandingan 16 besar Piala Eropa tahun 2024 Semoga bermanfaat Terima kasih